Saudara serangan jet tempur Israel kembali membombardir pusat kota Gaza. 1.600 warga tewas akibat konflik di Hamas, Israel. Presiden Joko Widodo menegaskan sikap Indonesia mendesak, perang segera dihentikan. Pesawat tempur Israel kembali menggempur pusat kota Gaza selasa pagi. Video yang dirilis oleh Angkatan Bersenjata Israel menunjukkan jet tempur menargetkan beberapa lokasi vital di Gaza. Aksi bombardir tak henti setelah Perdana Menteri Israel menyatakan perang untuk membalas serangan kelompok militan Hamas. Di sisi lain, Hamas juga berjanji untuk menangkap warga Israel jika serangan tanpa peringatan menargetkan warga sipil. Presiden Joko Widodo hari ini merespons eskalasi konflik di jalur Gaza antara Hamas dan Israel. Jokowi menegaskan sikap Indonesia yang mendesak, perang segera dihentikan. Indonesia mendesak agar perang dan tindakan kekerasan segera dihentikan untuk menghindari semakin bertambahnya korban manusia dan hancurnya harta benda. Menteri Luar Negeri dan jajaran kementerian terkait segera mengambil tindakan cepat untuk melindungi WNI yang berada di wilayah konflik. Jurubicara Kementerian Luar Negeri Muhammad Iqbal menyebut tengah berkoordinasi dengan 3 KBRI terdekat untuk upaya evakuasi WNI di Palestina, khususnya 10 orang yang berada di jalur Gaza. Menyusun rencana kontingensi dan saat ini dalam tahap koordinasi yang dilakukan oleh KBRI Beirut, KBRI Aman dan KBRI Cairo untuk mengimplementasikan rencana kontingensi tersebut. Fokus kita adalah ke upaya untuk mengevakuasi warga negara Indonesia yang ada di Palestina, khususnya 10 orang yang saat ini masih berada di jalur Gaza.